Pemerintah Kabupaten Manokohari melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyerahkan bantuan bagi 200 lebih korban banjit di Distrik Masni. Bantuan itu diserahkan secara langsung oleh Sekda Manokohari Al-Jabar Makatida. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Manokohari menyerahkan bantuan bagi keluarga korban banjir di RT01 RW01 Kampung Mai Forga, Distrik Masni, Kabupaten Manokohari. Bantuan berupa beras, mie instan, gula pasir, dan minyak goreng dibagikan kepada 21 kepala keluarga atau 98 jiwa. Bantuan yang sama juga diberikan di Kampung Aska, Distrik Masni. Di kampung ini korban banjir yang berhak menerima bantuan dari pemerintah daerah sebanyak 21 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 103 orang. Di titik terakhir yakni Kampung Memboi, terdapat tiga kepala keluarga yang menerima bantuan setelah rumah mereka mengalami kerusakan akibat anjeloknya jembatan calur lima karena terjangan banjir beberapa waktu lalu. Sekda Kabupaten Manokohari Al-Jabar Magatita usai menyerahkan bantuan kepada para korban banjir berharap agar masyarakat bisa menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Manokohari. Sebab hal itu dilakukan karena pemerintah daerah peduli terhadap mereka. Sekda pun mengajak masyarakat untuk selalu menjaga lingkungannya agar bencana banjir tidak terulang kembali. Dan hari ini realisasi bantuan rasa kepedulian dari pemerintah daerah lewat badan penanggulangan bencana Kabupaten. Kita coba untuk datang dan memberikan apa yang bisa kita berikan. Dan saya harap mereka tetap menjaga lingkungan karena air-air ini curah hujan cukup tinggi. Oleh sebab itu mari kita masing-masing amankan lingkungan kita. Sekda juga berharap para pihak yang memiliki alat berat bisa membantu korban banjir terutama dalam perbaikan jalan dan jembatan. Sekda juga menyebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokohari telah menginventarisir kerusakan yang terjadi dan akan dibahas dalam rapat koordinasi karena sebagian kerusakan merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Barat. Ya, dari infrastruktur kemarin kita udah jalan juga dengan PU dan mereka sudah menginventarisir apa yang harus dilakukan. Langkah pertama kemarin saya sampaikan lakukan rapat koordinasi karena ini ada juga yang menyangkut tugas-tugas dari provinsi. Simon Patiran mengabarkan